Sampai pagi, Ronaldo bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta menanam mangrove atau bakau di daerah Telaga Wajah, Bandung, Bali. Tujuan kerakan ini adalah memulihkan ekosistem hutan bakau di daerah tersebut. Apakah kalian ingin tanah air kita tetap indah, sehat, dan lingkungannya baik? Apakah kalian ingin masa depan Indonesia, masa depan dunia juga baik? Kalau ingin, marilah kita rawat hutan kita, termasuk hutan bakau atau mangrove kita. Atas kepeduliannya pada hutan mangrove, Kapten Timnas Portugal ini juga menerima sertifikat sebagai Duta Peduli Mangrove Bali. Berapa waktu yang lalu, Bapak Peter Lim dan Bapak Tony Winalda sempat ketemu saya dan memberikan ide ini untuk menjadi tuta besar untuk hutan bakau. Dan saya langsung tertarik kepada sarang itu. Ini kali kedua Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia. Pemain nomor kunggung tujuh ini juga bertemu kembali dengan anak asuhnya, Martunis, yang sudah remaja. Martunis bahkan bergaya sangat mirip dengan Ronaldo. Martunis adalah bocah yang selamat dari bencana tsunami Aceh. Selama hampir 19 hari, Martunis berjuang hidup dan tersangkut di pohon mangrove. Saat itu, ia mengenakan seragam tim favoritnya Portugal. Berita yang menyebar menarik perhatian Ronaldo, ia bahkan menyempatkan menemui Martunis di Aceh dan memberinya beasiswa untuk sekolah. Ardiam Sisar Moko, David Muslim, Andri Setiawan, Denpasar, Bali.